Intro Baik Syari, belum lagi sekolah yang didirikannya AIS, HBS Oh iya Dari situlah alur masuk yang budaya Pendidikan, budaya Budaya Belanda mana? Apa yang tinggal disini yang jadi Mengisi khas Kota Medan? Apa? Sekarang begini Budaya di dalam keluarga itu ada Kita makan dan punya makan Dengan saya, itu budaya Belanda Enggak, aku di rumah dulu Enggak budaya Belanda Tapi kan bukan Pak Jaya yang dibicara Enggak, masalah Medan Masalah Medan ini Iya, tapi kan Pak Syari itu gak orang Medan Iya, tapi Mungkin satu orang terpengaruh Satu orang tidak Dan seterusnya dan seterusnya Ini memang keluarga Itu banyak begaul dengan Belanda Makan-makan dengan Belanda Kehidupan dengan Belanda Tapi yang lain penduduk Medan Berapa banyak? Iya, tapi kan kita Bahwa itu juga peninggalan Belanda Budaya Belanda Yang harus kita akui dong Ya, tapi kalau Mungkin kalau Jaya berbicara Kalau muda Kalau Jaya bicara misalnya Bangunan-bangunan Itu tuh Bangunan justru ada Keputunya Budaya Belanda gak ada Bukan hanya bangunan Seperti pendidikan Seperti perilaku hidup Seperti Sampai resep Restapel Dan seterusnya Dan seterusnya Ada Pak Jaya Ada Ada Memang Aku tanya Jaya Aduh, Jaya Kau udah pernah pake jas nih kak Pakai jas Pakai jas Pakai jas Pakai jas Pakai Itu budaya japan Budaya japan Orang Aceh udah pake Model best cup itu Tapi udah pilihan Belanda Dari Belanda Dari Belanda Ilang beda beres Tapi kan bentuknya beda-beda Bukan jangan cerita bentuknya Artinya cerita Kalau masalah bentuk itu kan Apa fashionnya Bagaimana Pemodanya Tapi Orang menggunakan jas Itu kan menyentuh Dari budaya yang Dari luar Itu Ya, ya Karena yang asli Sebenarnya kan gak ada Yang asli itu gak ada Cuma Apa kesenian Kesenian Belanda Yang tinggal Yang signifikan di Medan Apa kebudayaan Belanda Selain Apa namanya Sebelain Bangunan Yang tinggal di Medan Yang pantas Kita jadikan Inilah yang mengisi Identitas Medan Itu yang bertanya Belanda itu bukan Jajah Medan Apa Apa Apalagi seluruh Nusantara Nanti dijadikan oleh Belanda Indonesia itu Karya-karya Hayri Anwar Ada Bang Santuannya itu betul Dan kita lupa Ya, kadang-kadang itemnya Mungkin tadi Jajah mengatakan itemnya Lalu kita kenyata Bangunan Bangunan ada aja Ya Gaya hidup Ini tergantung masing-masing Ya Gaya hidup masing-masing Yang kita kerjakan Yang kita kerjakan Ini kan Gaya Belanda Nggak Bang Yang saya ingin bicarakan Apakah Budaya Belanda Yang pantas Kita masukkan Jadi Identitas Kota Medan Kan kita bicara Identitas sekarang Apa Identitas Dari suku-suku Dari Dari Agregat Yang mengisi Yang ada di Medan Yang pantas Kita jadikan Apa Di Budaya Dari Kota Medan Ya Kau kan Nampaknya Ingin mempertahankan Itu Kau tak suka Belanda Karena menjajahkan Nggak Bang Apakah Kita akan Mempertahankan Budaya Penjajah Bukan Aku hanya bertanya Apakah Di antara Budaya Belanda Yang pantas Masuk Sebagai Identitas Kota Medan Kan itu Yang ketanyakan Identitas Kota Medan Semua anak kita Bisa pakai Cupid Itu Cina Cuma pakai Cumpet Bisa Pakai Lidih aja Bisa jadi Cumpet Tapi kan Sudah dijelaskan Bangunan Tadi Pak Jaya Bang Santoso kan Sudah Gambarkan Nah Kita nggak Semangat Kalau memang Itu Identitas Kota Medan Kenapa Mesti Kenapa Nggak Kita Semangat Tauer itu Tauer air itu Kan minggu lalu Kita cerita Tauer air itu Bukan Kota Medan Ini belum Kita pastikan Air itu Dibangun Dia Apakah Tauer air itu Bisa dijadikan Kalau Bisa Dijadikan Kalau Tak Bisa Ada yang Baru Tapi Ada Identity Sekarang Kan Nggak Ada Kalau Kita Ingin Membuat Itu Apa Namanya Puzzle Apa Yang Bisa Jadi Intes Kota Medan Kan Bang Santosa Tadi Bilang Kantor Wali Kota Kantor Kantor Kota Sekarang Sudah Ditukar Lembangnya Bisa Bisa Dijadikan Dalam Seminim Mungkin Pasti Adalah Itu Pasti Ada Kuantitas Yang Bagaimana Itu Yang Banyak Persoal Kalau Bang Santoso Tadi Jangan Lupakan Belanda Memang Bangunan Kota Kita Bangunan Belanda Kemudian Insinyur Insinyur Kita Membangun Juga Dengan Ilmu Ilmu Arsitektur Yang Juga Dari Pendidikan Belanda Jadi Betul Tapi Bang Kantoso Mungkin Penolakan Itu Mungkin Sensitive Karena Betul Bahwa Ini adalah Penjaja Kalau Penjaja Sampir Tidak ada Baiknya Adanya Baiknya Jadi Ini tinggal Kita Aja Usul Saya Soal Belanda Itu Saya Sudah Sadar Sebelumnya Pun Saya Sadar Pasti Ada Yang Nol Tapi Kita Harus Akui Budaya Itu Bukan Hanya Soal Bangunan Budaya Itu Pendidikan Cara Perpakaian Sekala Masam Saya Waktu Masih Di Fakultas Kedokteran Itu Semuanya Masih Istilah Istilah Belanda Dosen Masih Ada Bahasa Belanda Rumah Sekir Ngadi Sekarang Dulu Menurut saya Walaupun Morfologis Orang Belanda Tidak ada Lagi Di Medan Ada Bang Bang Halis Abang Lihat Hidupnya Bukan Orang Melayu Itu Semua Peninggalan Melayu Kan Mbak Anglic Yang Bilang Pakai Tajelas Itu Dari Belanda Aku Belajar Makan Keju Sekarang Makan Keju Margarin Itu Belajar Belajar Itu Dua Minggu Lalu Kita Bicara Dengan Mira Aku Makan Roti Gila Kayak Belanda Tetapi Kesehatan aku Dari kecil Mau pergi Sekolah Ditaruhkan Roti Itu Tangkup Dipotong Empat Itu Makan Roti Dan Itu Ngikut Sampai Sekarang Makan Gampang Jadi Kalau Dulu Aku Mau tidur Pakai Piyama Sekarang Ada Aku Nyerdor Indonesia Pakai Sarung Aku Masih Pak Aku Masih Pakai Piyama Kenapa Tapi Bang Jadi Persepsi Kita Jadi Gini Jadi Gini Barangkali Tadi Kalau Kita Tanya Tentang Pembauran Asimilasi Itu Semua Berasal Dari Perkawinan Bagaimana Karu Itu Misalnya Semoga Orang Melayu Banyak Menggunakan Marga Dari Karu Saya Pun Insur Perkawinan Itu Yang Membuat Kadang-kadang Perkawinan Itu Bisa Menghilangkan Keasian Daripada Orang Contoh Orang Melayu Kalau Di Generasi Ketiganya Jangan-jangan Sudah Kehilangan Melayunya Kalau Kawin Dia Sama Orang Karu Anak Keturunan Sudah Hilang Sudah Jadi Orang Karu Ada Yang Pertanyaan Saya Barangkali Tadi Di Budaya Karu Ada Merja Selima Tadi Yang Kuat Ada Exogami Yang Saya Pernah Dengar Baca Exogami Tentang Pernikahan Yang Boleh Satu Marga Kecuali Perangin-angin Sama Sembiring Apa Sebabnya Itu Begini Ada Ada Yang Disebut Inses Iya Inses Kalau Kalau Dengan Kalau Satu Marga Tidak Boleh Tapi Sembiring Tadi Ada Yang Dari Luar Masuk Itu Dua Bersama Satu Jadi Masuk Jadi Itu Boleh Kawin Sesama Sembiring Jadi Sembiring Dibagi Dua Yang Makan Anjing Dan Tidak Makan Anjing Yang Tidak Makan Anjing Itu Yang Ditolong Anjing Dulu Jadi Dia Sepakat Tidak Makan Anjing Jadi Antara Makan Anjing Dan Tidak Makan Anjing Boleh Kawin Kalau Yang Lain Itu Inses Batak Juga Begitu Nah Ini Pembawaan Tengku Menurut Saya Bukan Kawin Saya Dari Tahun 50 Saya Tanya Siapa Tahun 50 Sudah Di Sini Atau Selah Dulu Orang Karo Itu Keselah Tapi Itu Padang Bulan Kesana Tak Boleh Ada Orang Lain Masuk Kemudian Jalan Biji Ke Arah Langkat Selah 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 Singap Raja Ke Atas Itu Banyak Orang Terpaduli Dan Orang Padang Tetapi Kemudian Tiga Membaur Saya Tahun 52 Anak Tentara Tiga Itu Ada Orang Melayunya Ada Orang Jawanya Kelingga Ada Ada Tapi Membaur Saya Semua Dah Tahu Mana Melayu Mana Cida Mana Karo Mana Apa Pindah Lagi Saya Di Kampung Keling Itu Ada Orang Keling Sudah Macam Saudara Saga Orang Keling Di Tamini Makanya Ada Keling Itu Sam Karo Karo Masuk Dia Waktu Itu Dapat Anung Ulus Ya Jadi Sambil Karo Karo Di Undangan Sudah Ada Waktu Kami Di Medan Timur Membaur Ada Orang Meniling Ada Orang Padang Itu Tapi Bang Santoso Saya Kau Potong Sedikit Kebetulan Abang Kan Anak Tentara Sama Seperti Pak Is Harinya Polisi Kalau Secara Struktural Sosiologis Kalau Orang Kalau Itu Memang Di Padang Bulan Kalau Orang Padang Sama Mandai Yang Abang Bilang Tadi Di Singamang Raja Karena Dulu Mereka Jalan Kaki Dari Toba Naik Ke Medan Sama Dengan Orang Karo Turun Dari Gunung Masuk Ke Padang Bulan Makanya Memang Di Padang Bulan Itu Banyak Babi Panggang Karo BPK Jadi Sebenarnya Itu Hasil Penelitiannya Profesor Usman Peli Sebenarnya Itu Kan Rumrah Adanya Itu Abang Anak Tentara Lain Lagi Itu Perjualian Kemudian Ayah Saya Menti Jadi Tentara Tapi Saya Lihat Kemudian Pembahuran Itu Sudah Banyak Terjadi Dari Kita Tinggal Dimana Sekarang Misalnya Di Medan Ada Rumah Saya Di Jalan Sungai Asahan Kalau Pulang Tinggal Di Situ Capur Orang Batat Yang Mendelik Padang Semua Sampai Kesih Budi Jadi Tidak Ada Masalah Lagi Kalau Dulu Memang Ada Perang Bulan Ada Apa Jadi Kalau Kita Mau Ya Is Suku Apa Masuk Di Dalam Membawalah Kota Medan Itu Tidak Bisa Disebut Lagi Kalau Membawalah Keling Sudah Mengaku Walaupun Little India Tapi Dia Jadi Betul Itulah Bang Heterogen Inilah Yang Kemudian Membuat Medan Jadi Unik Dan Aku Malah Menyukai Hal Itu Dan Kalau Tinggal Di Medan Kawanku Dan Segala Suku Ada Cina Ada Keling Ada Semua Ada Mulai Dari Sajadah Sampai Haram Jadah Ada Semua Di Medan Ya Kalau Gitu Tidak Belum Lagi Di Kota Medan Di Kota Medan Apa Keling Kenapa Gelap Itu Saja Pak Isyari Kalau Nasional Punca-Punca Kebudayaan Daerah Yang Positif Loh Bang Halis Makanya Saya Kejar Bang Santoso Dari Awal Tadi Menurut Abang Persepsi Apa Nilai-nilai Positif Orang Karo Yang Bisa Menjadi Sumbangan Untuk Pembentukan Kebudayaan Nasional Tadi Itu Yang Sebenarnya Ada 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 Bang Santoso Sorry Yang Aku Pengen Tahu Kali Ini Kalau Sempatan Aku Begini Bang Aku Melihat Banyak Pakem-Pakem Di Kalangan Masyarakat Karo Itu Yang Agak Membingungkan Aku Tetapi Itu Jalan Dengan Bagus Misalnya Yang Paling Aku Tahu Itu Antara Menantu Dengan Mertua Itu Tak Boleh Bercakap Atau Apa Itu Salah Satu Bang Jadi Ada Pakem-Pakem Yang Sangat Ketat Apa Itu Dasar Pemikirannya Jadi Itu Namanya Ini Kalau Wara Mendengar Bisa Dia Koreksi Itu Namanya Rebu 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 Oke Jadi Rebu Ini Kita Itu Pantang Pabalik Kalau Menatap Mata Dan Bicara Langsung Kepada Mertua Saya Dengan Mertua Perepuan Ya Kalau Saya Dengan Mertua Laki-laki Itu Jaman Dulu Untuk Hormat Saja Hormat Karena Mungkin Pernah Terjadi Pernah Terjadi Sekarang Ini Terjadi Tidak Ustaz Kita Menantunya Itu Cantik Sekali Jadi Mertuanya Sur Sama Dia Gitu Tapi Ini Dari Denek Mo Yang Datang Tidak Boleh Kita Ngomong Dan Itu Sekarang Ada Lagi Saya Dengan Tua Saya Saya Sebut Panggilan Saya Kan Mami Mami Itu Ibu Mertua Saya Sebut Saja Yang Ketika Saya Tidak Menatap Matanya Kalau Terus Ada Orang Ketiga Orang Ketiga Hadir Bang Santoso Abang Tradition Tidak ada Contoh Sekarang Siapa Kira-kira Yang Abang Maksud Contoh Apa Yang Sekarang Yang Seperti Ibu Aku Aku Nggak Ikut Aku Ikut Aku Enggak Aku Enggak Aku Enggak Jadi Sebenarnya Sudah Sudah Macam Motif Pembunuhan Yang Disimpan Simpan Sudahlah Tau Selah Jangan Merebatkan Aku Enggak Mertuaku Sudah Meninggal Sudah menentukan masih ada selamat menikmati